Mengapa Presiden Trump akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel? Ini alasannya. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah memicu kutukan, kecaman, dan penentangan dari berbagai pihak. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Rabu 6 Desember 2017 lalu, Presiden Trump mengatakan sudah saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut penjelasan Barbara Plet Usher, wartawan BBC di Kementerian Luar Negeri AS, bahwa tidak ada strategi khusus di balik keputusan ini. Fakta bahwa Palestina, dan seperti dilaporkan, para pemimpin dunia Arab, dikejutkan oleh keputusan ini merupakan satu tanda bahwa ini bukan merupakan bagian dari strategi Timur Tengah yang lebih luas, menurut Usher, seperti dilansir dari laman bbc.com, 8 Desember 2017. Lebih lanjut dia menyatakan, ada spekulasi bahwa Trump berupaya untuk mengubah beberapa hal sebagai taktik persiapan di lapangan untuk perundingan damai. Namun ada lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa Trump hanya berfokus pada pemenuhan janji kampanye terhadap Yahudi Amerika pro-Israel dan kelompok Kristen Evangelist yang merupakan basis masa politisnya. Menurut berbagai laporan, Trump merasa frustrasi dengan penentangan yang terus-menerus dari Tim Keamanan Nasionalnya, yang berkumpul pada Senin 4 Desember 2017 untuk membahas opsi pengabayan kedutaan besar. Isu ini muncul setiap 6 bulan saat AS diwajibkan oleh aturan untuk memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv atau mengabaikan tuntutan Kongres atas alasan keamanan. Pejabat AS mengatakan bahwa mereka setuju untuk menandatangani pengabayan itu dengan janji mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan membuka proses memindahkan kedutaan besar. Sementara beberapa presiden sebelumnya menjadikan ini sebagai janji utama kampanye mereka, mereka gagal memenuhinya. Hari ini, saya memenuhi janji itu, kata Trump dengan penuh kemenangan dalam pidatonya. Selain itu, wajah wakil presiden Mike Pence yang berseri-seri di belakang Trump saat pengumuman sudah menyampaikan semuanya, menurut Usher lagi. Wakil presiden Pence disebut sebagai, suara berpengaruh dalam meyakinkan Trump untuk memenuhi janji kampanyenya itu, dan ini menggambarkan kekuatan politik dari evangelis Kristen garis keras yang mendukung penuh Israel. Dan pengaruh Pence ini tak lepas dari pengamatan legislator Palestina dan penganut Kristen, Hanan Asrawi. Kata Asrawi, kami adalah Kristen yang asli, kami pemilik tanah itu, kami adalah orang-orang yang sudah di sana selama berabad-abad. Berani-beraninya mereka datang ke sini dan memberikan ayat Injil dan posisi absolutis. Mungkinkah Trump mengubah keputusan? Bisa saja, tapi tampaknya sulit. Keputusan Trump ini memang berbeda dari presiden-presiden As sebelumnya, mendapat kecaman dunia, dan mengejutkan banyak orang dan sepertinya Trump memang ingin berbeda dari presiden As lain. Namun juga keputusan ini diambil untuk memuaskan masa pendukungnya, sehingga sepertinya sulit untuk membayangkan Trump mengubah keputusan.